Intro Sahabat kece, Flandi Limbele mengkonfirmasi kabar pengunduran dirinya dari tim kepelatihan pelatenas persatuan bunuh tangki seluruh Indonesia atau PBSI. Flandi Limbele sebelumnya dikabarkan akan melepas posisinya sebagai pelatih ganda campuran pertama PBSI. Nama Flandi sebenarnya masih masuk dalam daftar pelatih pelatenas PBSI untuk 2023 sejak direkrut tahun lalu. Sampai berita ini ditulis, PBSI belum memberikan pernyataan resmi tentang keluarnya sosok pelatih yang telah meraih sukses di India dan Malaysia ini. Namun pria berusia 49 tahun itu telah mengonfirmasi bahwa ia mundur dari jabatan pelatih pertama PBSI saat dihubungi tim redaksi bolaspot.com. Flandi juga mengonfirmasi tentang kabar bahwa dia akan melatih di tim nasional Hong Kong. Iya betul, kata mantan ganda putra nomor satu dunia bersama Eng Hian itu. Flandi sejatinya merupakan salah satu rekrutan PBSI yang dirayakan ke pulangannya pada tahun 2022. Prestasi Flandi sebagai pelatih di negara lain menjadi alasannya. Di India, Flandi mampu mengorbitkan pasangan ganda putra Satwitsera Cerangkiradi dan Cirekseti hingga menembus peringkat 10 besar pada tahun 2019. Pindah ke Malaysia, giliran Aronsia dan Soh Woyik yang berhasil dipoles Flandi hingga merebut medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020. Saat itu Aronsia dan Soh Woyik menjelma menjadi mimpi buruk Indonesia karena mengalahkan dua pasangan terbaik tanah air sekaligus. Aronsia dan Soh mengalahkan Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamulyo di perempat final, lalu melakukan revenge atas Muhammad Ahsan Hendra Setiawan di Partai Perbutuhan Medali Perunggu. Flandi juga berhasil mengangkat prestasi pasangan pelatih seganda putra negeri jiran yakni Goh Sofey dan Nur Izuddin, juga Manwe Chong dan T.K.Won. Mantih, penyabat gelar perdana pada Shedmodi Internasional 2022 di Susul Goh dan Izuddin saat Jerman Open 2022. Ada pun dalam waktu singkatnya di Indonesia, efek tangan dingin Flandi sudah mulai terlihat. Flandi mendampingi Amri Shahnawi dan Winnie Oktavina Kandau mencetak Hetri gelar di Lituanian Internasional 2022, Bon Internasional 2022, dan Nantes International Challenge 2023. Sementara kejutan terkini adalah keberhasilan pasangan muda yakni Jafar Hidayatullah Aisyah Salsabila Putri Pranata yang menembus perempat final Indonesia Masters 2023. Flandi sempat mengunggah foto bersama dua anak didiknya itu dengan keterangan yang berisi sinyal kerinduannya untuk mentas di turnamen level atas ini lagi. Selama melatih tim Pratama, Flandi memang lebih banyak menangani pemain junior yang banyak terjun di turnamen kelas 3 BWF. Saya Rindu Kamu World Tour Series, tulis Flandi pada 1 Februari lalu. Dan ini turnamen series 500 pertama kalian, Jafar Aisyah, dan kita di sini. Bersyukur dengan kesempatan ini. Terima kasih Rindu telah menuntun langkah untuk bergerak maju dan meyakinkan hati yang ragu, tulis pemenang medali perunggu Olimpiade ini. Ea menjadi pelatih timnas Hong Kong memang menjadi tantangan tersendiri bagi Flandi Limpeli. Hong Kong memiliki prestasi kurang memuaskan di sektor ganda. Pasangan ganda campuran Tang Chunman dan Seying Sweat yang sebelumnya menjadi ujung tombak tengah menurun performanya. Mantan pasangan peringkat dua dunia tersebut belum berhasil melangkah lebih jauh dari perempat final pada tahun lalu. Terima kasih telah menonton!